Halo teman-teman semua, kita kembali bersama saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana cara menghilangkan garis yang ada pada Excel atau bisa kita sebut grid lines. Oke teman-teman, caranya sangat gampang. Pertama-tama saya ingin menghilangkan seluruh garis yang ada pada Excel ini. Caranya, teman-teman arahkan kursor ke bagian tab view yang ada di sini, view. Lalu teman-teman klik uncentang grid lines. Garis-garis yang ada pada Excel akan menghilang. Cara untuk mengembalikannya, teman-teman klik lagi grid lines ya. Maka dia akan kembali. Baik, itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan garis atau grid lines pada Excel. Untuk contoh berikutnya, kita ingin menghilangkan garis grid lines Excel hanya yang ada di dalam kotak ini. Jadi, caranya teman-teman blok semua Excel yang ada pada kotak ini. Lalu teman-teman pergi kembali ke tab home. Klik pada bagian fill color yang bagian sebelah kanan, yang ada tanda panah bawah ini. Lalu ganti warnanya dengan warna putih. Nah, sekarang garis-garisnya sudah menghilang. Tinggal teman-teman manfaatkan sesuai kebutuhan teman-teman. Baiklah, kira-kira itu tutorial singkat tentang bagaimana cara menghilangkan garis pada Excel. Baik menghilangkan seluruhnya ataupun hanya sebagian saja. Terima kasih telah menonton.